Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa kembali di channel youtube Setiok Kayoki Di video kali ini saya akan sedikit mereviewkan tentang meja anti semut yang pernah saya janjikan pada video sebelumnya dan di depan kita ini adalah tampilan dari meja anti semut meja ini sengaja saya buat karena memang di rumah sangat banyak sekali semut sehingga saya berinisiatif membuat alat sederhana ini karena memang semut di rumah saya itu sangat bandel teman-teman bahkan saya sudah memakai beberapa cara di rumah itu seperti menggunakan kapur ataupun meja dikasih wadah yang berisi air ataupun minyak itu pun bertahan tidak lama hanya beberapa hari semut bisa balik kembali atau bisa menyerang makanan bahkan ada semut itu yang tidak takut pada kapur anti semut teman-teman mungkin itu semutnya sudah pintar atau gimana saya tidak tahu pokoknya ada beberapa semut itu yang menggunakan kapur tidak mempan atau tidak takut sama sekali dengan kapur contohnya seperti ini teman-teman nah seperti itu tadi sehingga saya berinisiatif membuat satu buah meja anti semut yang sangat sederhana alatnya hanya kita membutuhkan tiga buah saja yang pertama kita menggunakan eh apa namanya triplek ini triplek yang biasanya dibuat untuk sound system ketebalannya kita bisa menggunakan 15 mili 15 ataupun 18 mili tergantung kita mau pakai yang mana yang pertama untuk lebarnya triplek ini disesuaikan dengan keinginan kita untuk membuat meja sedangkan bahan yang kedua yang kita gunakan adalah plat aluminium ini lebarnya kurang lebih segini sekitar 10 cm atau bisa disesuaikan ini plat aluminium nah ini didapat dari mana ini teman-teman bisa dapat atau bisa membelinya sedikit pada orang yang membuat plat nomor itu teman-teman jadi bisa memesannya pada orang yang membuat plat nomor bisa membeli sesuai ukuran teman-teman jadi enggak usah beli baru kalau beli baru lembaran itu nanti akan kubacir kebetulan saya juga membuat plat nomor kendaraan jadi saya enggak beli teman-teman ini saya ambil dari bahan yang saya buat plat nomor itu terus alatnya ketiga yang kita gunakan adalah elemen pemanas ini ini yang melilit ini ini adalah elemen pemanas elemen pemanas medijer teman-teman sudah saya gunakan jadi pemanasnya medijer yang buat menghangatkan nasi itu saya gunakan disini ini ini saya menggunakan dua buah elemen ini harganya murah teman-teman sekitar Rp12.000 sampai Rp20.000 dan ini saya menggunakan dua elemen ini satu elemen melingkar sampai sini dan yang satunya lagi saya limitkan ke sini jadi seperti stiker elemennya jadi teman-teman apabila mau membuat meja nya itu lebih besar lagi atau mungkin bisa gunakan tiga atau beberapa elemen lah agar bisa mengelilingi plat aluminium ini jadi cara kerja meja anti semut ini ini teman-teman jika kita colokkan ini pada stop kontak atau pada listrik dia akan menimbulkan panas pada elemen dan akan menyebar pada bagian plat yang mengelilingi ini jadi jika ini udah panas kita taruh makanan disini ataupun apa saja yang di atasnya itu semut nggak akan naik karena dia akan mendekati plat ini udah kepanasan nggak bisa naik dan ini panasnya aman teman-teman jika kita pegang seperti ini tuh aman tapi kalau kita pegang lama itu tangan kita nggak kuat karena panas tapi kalau cuman megangnya gitu nggak apa-apa ya kalau teman-teman penasaran panasnya seperti apa ya bisa megang medikom itu medikir itulah di rumah seperti itulah panasnya jadi elemen yang digunakan elemen penghangat bukan elemen yang buat massa itu dan ini kabelnya saya taruh di tengah teman-teman jadi kenapa saya taruh disini karena kalau ini nggak saya taruh disini saya taruh ke bawah sini itu nanti semut akan naik lewat kabel ini teman-teman jadi kalau kita taruh di tengah itu semut aman walaupun dia naik kesini ngelewati kabel dia kesini kepanasan dan nggak jadi naik kembali lagi dan ini untuk konsumsi daya listriknya sangat irit sekali teman-teman sangat irit sekali dijamin dan ini sudah sudah terbukti dan ini setiap hari saya gunakan sangat simpel darahnya pun seperti ini ini jangan sampai ke bawah dilewatkan tengah seperti ini nah ini sudah lupa disini jadi ini diatur gimana agar si kabel itu nggak bisa dibuat lewatan semut oke itu saja teman-teman tentang review singkat ini warna kuning saya cat terus yang dibendingin ini kuning-kuning ini bekas isolasi ini ini masih lengket bekas isolasi karena kemarin saya ngecatnya ini saya kasih isolasi disini setelah saya buka dia nggak hilang oke itu saja teman-teman tentang review singkat meja anti semut semoga bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa subscribe, like, komen, dan share dan nantikan video selanjutnya tetap masih di channel setiap prayogi selamat menikmati